Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Rumah Rotan. Masih dengan Robby, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu konsep OOP, yaitu Inheritance. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe agar channel ini bisa terus berkembang, dan kalian bisa terus mendapatkan update terbaru dari channel ini. Mari kita mulai video ini dari analisa kelas diagram. Terdapat tiga buah kelas, yaitu kelas person, employee, dan lecturer. Terdapat beberapa atribut maupun metode yang sama untuk ketiga kelas ini. Atribut dan metode yang terdapat pada kelas ini dapat disederhanakan dengan menggunakan konsep Inheritance. Inheritance merupakan sebuah konsep dalam OOP, di mana sebuah kelas akan mewariskan atribut dan metode kepada kelas yang lain. Kelas yang mewariskan akan disebut dengan superkelas, sedangkan kelas yang mewarisi disebut dengan subkelas. Dengan menggunakan Inheritance, kita dapat meningkatkan software usability, karena kita tidak memerlukan atribut yang sudah ada pada kelas yang lain. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam konsep Inheritance adalah sebuah kelas dapat memiliki lebih dari satu subkelas, namun hanya dapat memiliki satu superkelas. Gambar ini adalah kelas diagram yang sudah diperbaharui menggunakan konsep Inheritance. Terdapat sebuah relasi di antara masing-masing kelas. Relasi tersebut akan dibaca is a atau dalam bahasa Indonesia disebut adalah Lecturer is an employee atau dosen adalah karyawan, dan employee is a person atau karyawan adalah manusia. Lecturer juga bisa dikatakan is a person atau dosen adalah manusia. Dalam penggambaran notasi di kelas diagram, arah tanda panah selalu dimulai dari subkelas menuju ke superkelas. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah jangan mengganti simbol tanda panah yang digunakan. Setelah memahami konsep Inheritance, saya akan mencatatkan dalam kode program. Pada kelas employee, saya akan menambahkan sebuah keyword yaitu Extends pada deklarasi kelas, kemudian diikuti dengan person. Keyword Extends menunjukkan bahwa kelas employee merupakan subkelas dari kelas person. Berikutnya, saya akan membuat dua buah konstruktor untuk kelas employee. Pada konstruktor kedua, terdapat baris super kurung buka first name, last name. Keyword super ini berfungsi memanggil metode di superkelasnya, yang dalam hal ini memanggil konstruktor kelas person. Keyword super selalu akan berada di baris pertama pembuatan konstruktor pada subkelas. Hal yang sama juga akan saya lakukan untuk kelas lecturer yang merupakan subkelas dari kelas employee. Dengan menggunakan Inheritance, maka kelas yang kita buat akan jauh lebih sederhana, sehingga mendukung software usability. Mari kita melihat kembali ke kelas person. Jika dilihat dari deklarasi kelas, kelas person tidak memiliki superkelas. Hal yang sebenarnya adalah kelas person juga memiliki sebuah superkelas, yaitu objek kelas. Java sudah membuat agar seluruh kelas yang hanya memiliki deklarasi kelas saja tanpa ada keyword Extends, secara otomatis dan implisit sudah dibuatkan Extends objek. Hal ini berarti seluruh kelas yang ada pada Java, baik yang dibuat sendiri maupun kelas yang ada pada Java Documentation, adalah subkelas dari objek kelas. Pada video pembelajaran mengenai encapsulation, atribut yang diberikan hak akses protektif dapat diakses langsung oleh subkelas. Sebagai studi kasus, saya akan mengubah hak akses atribut dari kelas person, employee, dan lecturer menjadi protektif. Pada kelas lecturer, saya akan menambahkan sebuah metode yaitu show lecturer details, dimana metode ini akan menambahkan ID karyawan, NIDN, nama depan, dan nama belakang. Karena masing-masing atribut dari person dan employee sudah dibuat menjadi protektif, maka seluruh atribut tersebut dapat diakses langsung oleh lecturer kelas tanpa harus melalui getter. Override method merupakan sebuah konsep dimana metode pada subkelas memiliki nama metode yang sama dengan metode yang ada pada superkelasnya. Selain nama yang sama, jumlah, urutan, dan tipe parameter pun wajib sama. Kelas diagram yang sedang kita lihat ini terdiri atas dua kelas yaitu kelas person dan kelas student yang memiliki hubungan inheritance. Baik kelas person dan kelas student memiliki metode yang sama yaitu print data dengan kode program sebagai berikut. selamat menikmati. 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 dalam proses implementasinya. dalam kelas diagram, nama kelas untuk abstract class akan dicetak italic. dalam sebuah abstract class, biasa akan terdapat minimal sebuah abstract method. abstract method adalah sebuah metode yang hanya dideklarasikan saja tanpa ada implementasi. penulisan abstract method pada kelas diagram juga akan dicetak miring. Studi kasus untuk abstrak kelas adalah mengenai perhitungan luas untuk bangun datar Pada kelas bangun datar, kita tidak dapat mendefinisikan metode hitung luas karena setiap bangun datar akan memiliki metode hitung luas tersendiri Karena itu, metode hitung luas akan didefinisikan sebagai abstrak metode Implementasi dari hitung luas akan dilakukan pada masing-masing concrete kelas seperti kelas segitiga Pada IntelliJ IDE, setelah kita melakukan exchange kelas dengan abstrak kelas yang memiliki abstrak metode maka deklarasi kelas akan menjadi error Hal tersebut dikarenakan, concrete kelas wajib mengimplementasi metode yang ada pada superkelasnya Untuk implementasi, kita dapat menekan tombol Alt-Enter kemudian memilih implement methods Sekian video pembelajaran mengenai inheritance Dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe Dan jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini